Hai cofren, disini ada soal Apa sih yang dimaksud dengan titran? Untuk mengejarkan soal ini, kita ingat kembali konsep dasar titrasi Titrasi adalah analisis yang sering digunakan Untuk menentukan konsentrasi suatu larutan Titrasi dilakukan dengan cara menambahkan sejumlah volume larutan standar Yang sudah diketahui konsentrasinya Kedalam sejumlah larutan yang akan kita cari konsentrasinya Larutan standar kita tempatkan di dalam buret Dan larutan yang akan kita cari konsentrasinya Ditempatkan di dalam Erlenmeyer Larutan standar itu sebagai titran Larutan yang akan kita cari konsentrasinya sebagai titran Kalau kita lihat, skema percobanya itu seperti ini Contohnya ada titrasi NaOH menggunakan larutan HCL Ini berarti larutan HCL sebagai titran Yang kita tempatkan di dalam buret Dan NaOH, zat yang kita titrasi Ini sebagai titrat Kita tempatkan di dalam Erlenmeyer Maka kesimpulannya Titran itu zat yang kita gunakan untuk menitrasi Sehingga titran adalah zat yang konsentrasinya sudah diketahui Maka jawaban yang sesuai adalah yang C Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!